Jumlah korban minuman keras Oplosan di Jakarta dan sekitarnya terus bertambah. Tercatat 28 tewas dan belasan lainnya masih dirawan di sejumlah rumah sakit akibat keracunan dan pendarahan lambung setelah menenggak miras Oplosan. Minuman keras Oplosan kembali merenggut nyawa. Dua hari terakhir tercatat puluhan warga Jakarta, Bekasi dan Depok, Jawa Barat tewas akibat menenggak miras Oplosan. Mereka tewas dalam waktu yang hampir bersamaan setelah berpesta miras Oplosan di tempat yang berbeda. Rabu siang di Depok, Jawa Barat, delapan remaja warga Pondok, Cina tewas setelah mengonsumsi miras mengandung ginseng dan campuran alkohol 96 persen. 12 korban lainnya dirawat intensif di rumah sakit Tuku Ibu Depok. Di saat yang sama di Jagakarsa, Jakarta Selatan, miras Oplosan merenggut delapan nyawa. Korban tewas setelah mengonsumsi miras Oplosan dari sebuah kedai. Polisi menangkap pemilik kedai miras Oplosan yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, miras Oplosan menewaskan 10 orang. Seluruhnya mengalami pendarahan lambung sehingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Sejumlah korban lainnya masih dirawat di rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Tidak ada barangnya, terakhir itu ukuran 25 liter. Banyak yang minum. Tinggal 1-2 orang, adalah sekitar 15-20 orang naik. Musibah miras Oplosan juga merenggut nyawa dua warga di Bekasi, Jawa Barat. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, keduanya akhirnya tewas karena kerusakan lambung dan syaraf yang disebabkan kandungan zat kimia berbahaya dalam miras Oplosan. Hingga hari ini tercatat sudah 28 warga Jakarta, Bekasi, dan Depok tewas akibat miras Oplosan. Belasan korban lainnya masih dirawat di rumah sakit karena mual dan muntah. Tim Liputan Ayus melaporkan.